Ada idmi'nan, ada ketenangan, ada merasa aman, salamun, ada merasa kebahagiaan di sana Kemudian dia merasa semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr Laylatul qadri khayrum min alfi shahr Tanazzalul malaikatual ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Salamun, ia hatta matla'il fajr Sadaqallahul azim Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala begitu pengasih kepada kita semuanya Begitu sayang kepada kita semuanya Begitu sayang kepada kita semuanya Kita umatnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam Imam Malik pernah menjelaskan sebuah hadis bahwa ketika itu baginda Rasulullah merasa umat beliau ini umat yang umurnya pendek Antara 60 sampai 70 tahun Kalaupun lebih dari 70 tahun itu tidak banyak Dan Rasulullah menginginkan agar kualitas umat beliau ini tidak kalah dengan umat-umat sebelumnya yang umurnya sampai ratusan tahun Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat ini Tentu ini karena Rasulullah salallahu alaihi wassalam Karena kekasihnya Allah ini Umat ini diberi kemuliaan yang namanya Laylatul Qadr Dimana kalau kita mendapatkan kemuliaan malam ini Kita mendapatkan kemuliaan yang lebih mulia dari seribu bulan Maka para ulama menjelaskan beribadah di malam Laylatul Qadr Itu nilainya lebih baik dari beribadah selama seribu bulan yang kira-kira 83 tahun Masya Allah Ini kalau tidak kita benar-benar manfaatkan dengan baik Kita akan termasuk orang-orang yang merugi Dan semoga kita semuanya mampu memanfaatkan benar malam Laylatul Qadr ini Malam kemuliaan ini yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah dijelaskan memang malam ini malam penuh kemuliaan Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menurunkan barokah kadang-kadang barokah itu diletakkan pada syahsyiah Kepada person dan kita tahu semuanya Tentu yang paling diberi barokah kalau person ini adalah yang puncaknya adalah para nabi dan rasul Mereka adalah orang-orang yang diberi barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puncaknya nabi dan rasul adalah ulul azmi Puncaknya ulul azmi adalah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kadang-kadang barokah diletakkan pada tempat Kadang-kadang pada tempat Masjidil Haram itu tempat yang penuh barokah Masjidil Aqsa tempat yang penuh barokah Masjid Nabawi tempat yang penuh barokah Dan Padang Arafah tanggal 9 Arafah itu tempat yang penuh barokah Kita gak bisa kemudian kita protes pada Allah Kenapa gak tempat saya? Kenapa gak bisa saya? Ya itulah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang barokah diletakkan pada waktu Ya tentu bagi orang-orang yang soleh Semua waktu menjadi barokah Tetapi Allah pengen stressing-stressing Pengen supaya kita tahu ada waktu-waktu yang penuh barokah Dalam satu pekan ada hari yang oleh Allah dimuliakan daripada hari-hari yang lain Di antara bulan-bulan ini ada bulan-bulan yang diberi barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang menjadi bulan paling barokah adalah bulan suci Ramadan 30 hari Ramadan ini penuh barokah Dan kau muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sepanjang 30 hari ini ada waktu yang paling barokah Puncaknya barokah di bulan suci Ramadan Yaitu malam Laylatul Qadar Sering bertanya kapan Laylatul Qadar itu terjadi Terus kita harus bagaimana Tuhan Guru Laylatul Qadar itu terjadinya kapan Tuhan Guru Alhamdulillah terima kasih Kang Abik Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Qadar yang dibaca oleh Kang Abik tadi Ada penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang menunjukkan bahwa malam ini memang benar-benar malam yang mulia Dan meminta kita untuk memperhatikan Karena ketika Allah berfirman Itu menunjukkan bahwa yang disebut setelahnya Itu sesuatu yang sangat penting Penting untuk kehidupan kita Penting untuk keselamatan kita Dunia dan akhirat Ketika Allah sampaikan Maka perhatian dari para sahabat Yang bersama Rasulullah SAW itu Menjadi fokus pada apa itu Laylatul Qadar Kapan dia terjadi Bagaimana kita bisa mendapatkannya Rasulullah SAW memberikan panduan Panduan baik dari ucapan beliau Ataupun dari cerita keluarga beliau Karena tentu Laylatul Qadar itu adalah Suatu pengamalan Pengamalan pada malam-malam Ramadan Dan yang paling tahu tentu adalah keluarga terdekat beliau Dalam ungkapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Cari Laylatul Qadar itu Pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan Karena itu 10 malam terakhir istimewa Disitu Rasul biasa iktikaf Sepanjang beliau hayat iktikaf beliau pada 10 malam terakhir Kecuali pada tahun terakhir beliau wafat Itu iktikafnya sampai 20 malam terakhir Kenapa 10 malam terakhir itu istimewa Ulama mengambil dari hadith Rasulullah SAW ini Bahwa disitulah disalah satu malam dari 10 malam terakhir Ada Laylatul Qadar Sebagian ulama lebih tajam lagi Mengambil dari satu riwayat Al-Witra Il-tamisuha fil-witri Ambil cari Laylatul Qadar pada malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29 Tetapi Imam Ghazali sampaikan bahwa Kalau mau menjamin Laylatul Qadar itu hadir untukmu Maka hidupkanlah setiap malam dari bulan suci Ramadan Para pemirsa Ada satu hal ketika bicara tentang Apa yang kita amalkan pada malam-malam Ramadan Termasuk untuk Laylatul Qadar Kalau dilihat dari suratul Qadar Malam itu menjadi mulia Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran dari Lawhil Mahfuz ke As-Sama'ud-Dunia As-Sama'ud-Dunia itu langit di atas sana yang Allah yang maha tahu Kemudian dari Sama'ud-Dunia itulah Malaikat Jibril selama hampir 23 tahun Bertahap menurunkannya kepada Rasulullah SAW Allah menurunkan Al-Quran pada malam Laylatul Qadar Artinya apa kata para ulama Kalau kita ingin taqarub kepada Allah Selain zikir, doa, istighfar Jangan lupa untuk memperbanyak Kebacaan Al-Quran pada malam Laylatul Qadar Mudah-mudahan dengan taqarub yang ikhlas seperti itu Dengan penuh kesungguhan Kita bisa mendapat karunia Kang Abik ya, mudah-mudahan Para pemirsa kita semua Udah gak tahu bahagia kita kalau ada Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Bersama Kang Abik Kalau tadi beliau sudah menyampaikan Dan kita sudah bahas tadi ya tentang Laylatul Qadar, keistimewaannya Kapan Rasulullah SAW memberikan Klu ya, terjadinya Laylatul Qadar Nah pertanyaannya adalah Ada ciri tertentu gak Kang Abik ya Bagi orang yang mendapatkan karunia Sehebat Laylatul Qadar itu Wah ini pertanyaan dari Tuhan Guru yang luar biasa ini Masya Allah Jadi Tuhan Guru kalau kita pernah mendengar cerita ya Imam Nawawi Rahimahullah Itu ketika masih remaja Itu sudah mendapatkan Laylatul Qadar Bermimpi dan mimpinya disampaikan kepada Kepada ayahnya, kepada ulama yang ada di tempat itu Dan para ulama mengatakan Kamu dapat Laylatul Qadar Dan kemudian kita tahu bersama Kemudian Imam Nawawi Yang menjadi seorang imam besar Jadi kalau apa itu bicara tentang Tanda-tanda orang yang mendapatkan Laylatul Qadar Memang sesuatu yang ada misterinya Tuhan Guru Jadi ada perubahan yang dahsyat bagi orang-orang yang mendapatkan Laylatul Qadar Mungkin kalau kita kemudian belajar membaca dari yang disampaikan oleh para ulama Bahwa amal ibadah itu makbul diterima oleh Allah Dia akan menarik amal ibadah yang lain Orang yang mendapatkan Laylatul Qadar sudah pasti dia menghidupkan malam Ramadan Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan Laylatul Qadar adalah Dia akan istiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT Karena juga kita mendapati di beberapa referensi yang ditulis para ulama Ciri-ciri seseorang mendapatkan Laylatul Qadar itu Hari berikutnya dan seterusnya Dia merasa ada idmi'na Ada ketenangan Ada merasa aman Ada merasa kebahagiaan di sana Kemudian dia merasa semakin dekat dengan Allah SWT Dan memang kalau kita bicara tentang tanda-tanda Laylatul Qadar Seringkali kalau dulu di kampung gitu Tuhan Guru Setelah malam mungkin kita diterang-iterang dan sebagainya Sebenarnya memang ada hadisnya Hadisnya waktu sinar matahari itu tidak menyelaukan Tetapi mungkin Tuhan Guru ya pendapat saya pribadi Mungkin ini tidak berlaku di semua kawasan di dunia ini Kalau saya bayangkan misalnya itu di tempat di Eropa yang ketika itu sedang musim dingin Tidak ada matahari Mungkin ini kan karena Rasulullah bicara di Arab saat itu ya Di Arab yang biasa panas dengan matahari yang sangat menyelaukan sangat terang Ketika Laylatul Qadar kemudian cahayanya itu tidak menyelaukan gitu Cahaya paginya itu Mungkin Tuhan Guru Tanda-tanda yang umum itu ya seperti yang disipulkan ulama Bahwa orang yang mendapatkan Laylatul Qadar Dia semakin dekat dengan Allah SWT Semakin istiqomah Hidupnya semakin teratur Kemudian dia semakin mencintai Allah dan Rasulnya Allahuakbar mungkin Tuhan Guru bisa menambai Ya terima kasih Kang Abik Jadi kisah tentang anak-anak muda yang mendapat Laylatul Qadar Itu bukan hanya untuk Imam Nawawi ya Kang Abik kan ya Itu Imam Syafi'i kemudian Imam Al-Harmain ya Imam Abu'l Ma'ali ya Abu'l Ma'ali Al-Juwa ini Itu Guru dari Imam Gozali juga sama gitu Nah yang menarik adalah penegasan pada usia muda ya Ketika masih muda Artinya Laylatul Qadar itu gak ada batas minimal siapa yang bisa mendapatkannya Karena itu anak kecil bisa Anak-anak muda bisa Generasi milenial bisa Yang sudah dewasa bisa Siapapun bisa Karena disitu ada nafah Ada satu karunia dari Allah Kepada orang yang dipilih oleh Allah Dan dengan itu dia kemudian berubah menjadi pribadi yang lebih baik Walhasil kalau kita mengambil secara keseluruhan para pemirsa Laylatul Qadar itu mahal betul Hanya untuk yang terpilih Tetapi Kita punya kesempatan Untuk melaylatul Qadarkan diri kita semua Ya itu dengan cara apa Melihat orang-orang yang mendapat Laylatul Qadar itu Bagaimana keistikomahan mereka Bagaimana amal ibadah mereka Bagaimana produktivitas mereka Bagaimana jihad keilmuan mereka Nah kita meniru itu Karena itulah sesungguhnya esensi dari Laylatul Qadar Menghadirkan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!